Vaksin 1 kita baru sekitar 15-16 persen, dan kalau kita bilang vaksin 2 itu belum sampai 9 persen. Saat ini ada 7 kecamatan yang zona merah, yang sebelumnya hanya 1 atau 3 waktu itu zona merah. Sekarang 7 kecamatan, selebihnya zona kuning dan oranye. Itu sangat berkontrikan buat kami. Dulu di Berau ada 4 atau 5 zona hijau, sekarang tidak ada lagi zona hijau. Selamat pagi Pemirsa, saat ini kami sedang berada di Palemupakat, Kompek Pemajabatan, Bupati Berau. Saat ini seperti dilihat di belakang kita, sedang ramai berkumpul masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi COVID-19 yang merupakan hajatan kerjasama antara FKMP peduli, KKP Tarakan, Lantama 13 Tarakan, Dandim dan Femtap Tong. Seperti apa kegiatan vaksinasi COVID-19 dan kenapa hal ini kemudian dilakukan oleh FKMP peduli, Pemirsa ikutin kami. Pemirsa ikutin kami. Pemirsa ikutin kami. Tadi Pak Edy sebagai kemandan Lantamal 13 menyatakan bahwa ada kemungkinan nanti Lantamal bersama KKP Terakan juga Akan melakukan vaksin lanjutan FKMB melihat ini seperti apa? Oke terima kasih Ini suatu peluang yang baik Kalau kami dari keluarga besar Kurung-kurung desmar di Jemberau akan menyambut dan memfasilitasi Mudah-mudahan dapat lagi lebih besar dari yang hari ini Itu harapan kami minimal bisa membantu pemerintah Dalam hari ini Kurung-kurung desmar di Jemberau dapat mencat fasilitasi semuanya Khususnya di area maritim Baik pelaku wisata, pengguna jasa, dan penyelia jasa yang ada di wilayah maritim Dengan giat yang dilaksanakan oleh FKMB Bekerja sama dengan Lantamal 13 dan KKP Terakan Untuk membantu vaksinasi masyarakat di Kabupaten Jemberau Tangkapan dinas kesehatan sendiri gimana? Baik Pak, kami dari Pemda, Khususnya Nasiatak Sangat menyambut baik Pak Tawaran dari Pak Asano dengan Pak Hidayat dan Pak Kamal Untuk mau vaksin masyarakat masyarakat ini kemarin di Jemberau Sebetulnya sudah masuk dalam adrian kita Tapi karena vaksin yang datang di Jemberau ini sangat terbatas Sehingga urut-urutannya, sehingga sangat lama Sehingga begitu ada tawaran yang sangat baik Bahwa dengan itu dapat mempercepat Seperti ketahui bahwa di Jemberau ini masih punya lagi hutang 4.000 Yang harus divaksin dua Kedua, sementara ini belum ada vaksinnya Hari ini akan datang 200, jadi masih banyak 3.800 lagi Sementara masyarakat masih banyak yang sudah tinggal Mau, karena pada antama Vaksin satu kita baru sekitar 15-16% Sedangkan kalau kita bilang vaksin dua itu belum sampai 9% Nah ini yang harus kita harus kejar juga Makanya saya berusaha lewat pusat, juga lewat KKP Minimal KKP bisa meng-cover yang maritim Dan pelaku perjalanan bisa di-cover ke HP Sehingga makin banyak anu Apa yang di-cover Kami terima kasih juga dengan TNI, baik TNHL, AD, Polri Ini juga mendapat dengan jalurnya, mendapat tambahan vaksin Sehingga masakan berau cukup makin banyak yang bisa divaksin Dan itu memang harus kita dapat langkongkan keberatan humaniti Apalagi berau ini masuk dalam darurat 4 Tingkat kematiannya cukup tinggi akhirnya Ini harus kita sama-sama masyarakat Harus bekerja sama Tanpa kerja sama dengan masyarakat Dan semua pihak Tidak ada yang memiliki apa-apa Pak Iswahidi, apa kendalanya bagi berau ya Dengan tingkat vaksinasi yang masih sangat rendah 18% untuk tahap 1 dan 8% tadi untuk tahap 2 itu Pak Is Sementara posisi kita sekarang Untuk wilayah Kalimantan Timur khususnya Kita masuk urutan nomor 2 Dan kita memperlakukan PPKM Kendala kita apa Pak Is? Kalau dari vaksinasi itu memang kendalanya adalah Vaksin yang dikirim kita sangat berbatas Sangat sedikit sekali dengan kebutuhan kita Yang kedua sebetulnya partisipasi masyarakat Walaupun sebetulnya ya Antara bagaimana kita bisa mencegah penyakit Tapi satu sisi dengan ekonomi Tapi itu sebetulnya bisa digandingkan dengan cara Masyarakat harus pakai masker Nah ini Sehingga kita lihat Apalagi akhir-akhir ini Virusan segampang menular Dan terjadi klaster keluarga Tanpa masyarakat mempeduli Seperti Bapak Tahan tadi Masih ada yang lepreme Ini yang terjadi di Berau Begitu satu orang di keluarga terkena Maka anggota keluarganya lagi cenderung terkena juga Kemarin kita lihat Saksikan bahwa PT SKJ itu membutuhkankan klaster sampai lebih dari 40 Padahal kalau kita pikir Kalau kita bicara perkebunan itu jaraknya jauh-jauh Tapi bisa aja Bahwa pada saat kumpul-kumpul Pada saat Dikantin tidak pakai masker Kemarin juga ada PT Buma Sampai hari ini belum selesai Kalau kita lihat Sangat ketat Kurusan tambang ini aturnya Tapi kalau sudah di dalam Mes Acara makan Ada yang kena Begitu satu kena sudah Ini yang kita adukkan Jadi semua pihak harus bekerja Sebelum kita collab Pak Terus terang kami dari kesehatan Rumah sakit Buma Kami sudah sangat Sudah penuh Nanti kita akan Oksigen apalagi kita jauh dari mana-mana ya Paling dekat Tarakan Tapi juga Kaltara juga justru ambil oksigennya dari Kita Misalnya baru nanti Jangan sampai Tapi masyarakat lagi yang Jadi korban Oke Pak S, kalau melihat Antusiasme warga Untuk mendapatkan vaksin sendiri Sejauh ini Dinas Kesehatan mantelnya gimana? Sangat Sangat Antusias Pak Pada periode pertama Pada Terutama pada periode terakhir ini Dimana ada Persaratan ya Persaratan pelaku perjalanan Sebelumnya banyak orang yang tidak mau Tapi sekarang sudah banyak mau Nah Satu sisi ini Hal baik bagi pemerintah Jadi kita tidak ada hambatan Tetapi di sisa lain Memang kita punya hambatan Pada periode Juli ini Masih ada kekurangan vaksin Karena kita tergantung dengan Produsen Mudah-mudahan sesuai dengan Perkataan Presiden Bahwa nanti di Agustus Kita akan Banyak Vaksin yang bisa di Masuk ke Amin Mudah-mudahan bisa kita Cover Ibu melihatnya ini Kegiatan yang dilakukan oleh FKMB Peduli Kerjasama Lantamal Dan KKP Untuk membantu vaksinasi Meskipun hanya terbatas Baru Ibu ya Artinya Tanggapan Ibu gimana? Tentu saja kami merasa Sangat bersyukur sekali Dan merasa sangat Tertolong sekali Di tengahnya sulitnya kita Mengharapkan vaksin untuk berau Ternyata ada support dari Rekan-rekan Angkatan Laut Dan kami tentu saja Sangat mengharapkan Bantuan-bantuan lain Dari mana saja Yang bisa membantu Berau Untuk bisa Meratakan vaksin Untuk seluruh Rakyatnya Saat ini Berau Untuk tahap Pertama vaksin Itu ada 16% Kemudian juga Untuk vaksin 2 Baru 9% Artinya masih Sangat kurang sekali Jadi kami sangat mengharap Dari mana saja Baik dari TNI Dari Polri Dari manapun Kami sangat mengharapkan Supaya masyarakat juga bisa Mendapatkan vaksin dengan baik Oke Ibu langkah apa yang akan dilakukan Pemke Bro khususnya Karena dengan tingkat vaksinasi Tahap 1 maupun tahap 2 tadi Jelas bahwa Bro masih Sangat rendah Untuk vaksinasinya Langkah apa yang akan dilakukan Pemke Bro Supaya Vaksinasi ini kemudian bisa Merata gitu Kami saat ini Sedang melakukan Koordinasi-koordinasi Seperti yang saya katakan tadi Dengan angkat Dengan TNI Dengan Polri Dengan Pihak-pihak terkait Ya Kami mengharapkan koordinasi Tolong bantu kami Kami masih kurangkan vaksin Apalagi saat ini Berau Dalam posisi level 4 PPKM darurat Artinya Sangat Sangat Ingin sekali Menjadi salah satu prioritas Di antara tempat-tempat lain Karena kami termasuk PPKM Dan juga seperti ini Oke Bu Kalau dilihat petanya sendiri Berau kan saat ini Lakukan PPKM ya Dan memang 13 kecamatan yang ada Peta COVID-nya gimana Bu? Saat ini ada 7 kecamatan yang zona Merah Yang sebelumnya hanya 1 atau 3 Waktu itu zona merah Sekarang 7 kecamatan Selebihnya zona kuning dan oren Itu sangat beroprihatifkan Buat kami Dulu di berau Ada 4 atau 5 zona hijau Sekarang tidak ada lagi zona hijau Artinya ini menjadi warning Buat kami Lebih bergerak Lebih cepat Supaya kami mendapatkan support vaksin Oke Ngeliat kondisi yang ada sekarang Apa yang Ibu mau sampaikan Kepada masyarakat Agar kemudian Bersama-sama dengan PMK Bisa mengatasi Wabah COVID-19 Silahkan Bu Ya Kepada masyarakat berau Yang saya cintai Saat ini kita sudah berada Dalam keadaan level 4 Tentu saja Saya berharap kepada masyarakat Perhatikan 6R Memakai masker Menjaga jarak Mencuci tangan Menjauh kerumunan Mengurangi mobilitas Yang terakhir Melakukan vaksin Kami tahu Vaksin saat ini sangat terbatas Tetapi kami akan berusaha Untuk membangun komunikasi Dengan pihak-pihak lain Supaya kita mendapatkan support vaksin Tetapi juga Walaupun kita Sudah mendapatkan vaksin Tetap kita perhatikan 5MKD Karena Itu yang paling penting Sebenarnya Yang semakin Menjaga kita Dari jangkitan virus Apalagi hal saya khawatirkan Kalau tidak ada virus-virus Yang lebih dahsyat Dibandingkan yang lain Dan saya harapkan Kepada masyarakat Perhatikan 5 Supaya kita bisa Tetap terjaga Kesehatan dan mobilitas Kami sebagai media Hanya bisa mendoakan Semoga PMK Braw Bersama pihak-pihak yang lainnya Bisa mengatasi COVID-19 di Kabupaten Braw Dan kita COVID-19 segera berlalu Terima kasih Terima kasih